Ya pemirsa Hari Pujanto, Ketua POKMAS Moro Sabak Barat, berterima kasih karena sudah mendapatkan bantuan berupa dana HIPA yang ditujukan untuk kelompok budidaya kolam ikan lili dan budidaya semangka dari badan restorasi gambut melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dalam membantu perekonomian masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa bibit ikan lili sebesar 12.500 ekor kepada masyarakat Moro Sabak Barat melalui kelompok masyarakat setempat. Hari Pujanto, selaku Ketua POKMAS Moro Sabak Barat mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang memberikan bantuan dana HIPA yang ditujukan kepada kelompok budidaya kolam ikan lili tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sudah terlaksana panen raya yang pertama kali dengan lancar yang didampingi oleh Dinas Kehutanan dan Perekat Desa. Dirinya juga sangat bersyukur dengan bantuan yang telah diberikan serta berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan bisa memotivasi masyarakat kelompok, budidaya, atau POKMAS yang lainnya. Dirinya juga mengatakan hitungan harga ikan lili ini dijual 15.000 rupiah per kilonya. Dari bibit sebanyak 12.500 ekor itu diperkirakan nantinya akan memanen 4.000 kilo ikan lili. Hal ini menandakan dari budidaya ikan lili tersebut dapat menghasilkan keuntungan dua kali lipat. Bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi bisa bermanfaat untuk kelompok dan bisa untuk memotivasi. Dan Alhamdulillah kami sudah mendapatkan bantuan bibit ikan lili berjumlah 12.500 ekor dan pada hari ini sudah dilaksanakan panen raya yang pertama. dan Alhamdulillah kepiakan panen raya berjalan dengan lancar.